Ketua Yayasan Kanker Indonesia Provinsi Kepulauan Rio meresmikan Yayasan Kanker Indonesia Kepri Di hari kelulusan siswa SMA Negeri 4 Batam melulus 100% Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa TV pendidikan Kepulauan Rio bersama dengan saya Siska Ramalia Pemirsa selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi seputar Kepulauan Rio Yang telah kami rangkum secara mendidik hanya untuk Anda Berikut informasi pertama Mengalui informasi kita pemirsa untuk menuju sekolah adiwiata di tingkat kota Tanjung Pinang SMP Negeri 11 melakukan berbagai persiapan Diantaranya mulai dari administrasi serta secara fisik Serta membuat kompos tanaman memanfaatkan sampah daur ulang SMP Negeri 11 Tanjung Pinang telah melakukan berbagai persiapan Untuk menuju sekolah adiwiata tingkat kota Tanjung Pinang Selain mengurus berkas administrasi pihak sekolah Beserta para siswa telah melaksanakan beragam persiapan fisik Seperti membuat tempat kompos, tempat pemeliharaan ikan lele Menyediakan tempat pemilahan sampah dengan membuat tong sampah dari barang bekas Begitu juga dengan tempat-tempat bunga yang memanfaatkan botol-botol bekas Kemarin kan awal-awal saya masuk ke SMP 11 ini kan belum nampaknya terbaru Yang sudah dibuat SMP 11 itu apa yang bisa dilihat? Banyak sih yang sudah kita buat tapi kita lebih aktif ya Pertama kita menyiapkan berkas fisiknya Yang kita gunakan adalah kita buat tempat kompos, tambak lele Kemudian kita buat pemilahan sampah Tong-tong sampah itu yang biasanya hanya satu Sekarang saya dilihat itu dalam setelah kulam Tiga model seperti itu Kemudian ya pemenahan kegiatan-kegiatan lain pertama Yang pasti lahan tidur yang selama ini tidak terpakai Itu kita manfaatkan untuk menanam Acara selanjutnya ini ada hubungannya Selain itu juga dilakukan pemanfaatan lahat yang tidak terpakai Yang kemudian digunakan untuk berkebun seperti menanam ubi Dan masih banyak lagi Pihak sekolah juga menerapkan kebiasaan hidup sehat Kepada seluruh warga sekolah Sebenarnya kendala sih yang beratnya tidak ada Cuma habit saja Mulai dari habit gurunya Habit siswanya Itu agak memakan waktu Harus penuh perjuangan yang luar biasa Karena kita memperlatihkan anak yang tadinya gak bisa harus bisa Yang tadinya tidak biasa harus biasa Nah itu yang mungkin agak sedikit kekualahannya Tapi dengan berjalannya waktu Saya lihat habit itu sudah mulai Mas S11 dan Mas Adiata Saya optimis nanti S11 bisa ada biasa ya? Iya saya optimis kalau memang dukungan dari semuanya ada Karena saya tidak bisa jadi sesuatu Kalau tidak ada dukungan Ya kan? Sehebat apapun kepala sekolahnya mau S2, S3, S4 Tapi kalau warganya sendiri tidak menukung Saya pikir Saya berharap adiata ini bukan hanya adi lain Tapi dipertahankan Dan paling penting adalah menjadi pemerintahan Buat anak-anak kita Pertama pola hidup sehat Pola hidup bersih Itu yang paling penting Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau Dari Tanjung Pinang mengabarkan Wiersa setelah sebelumnya diadakan di Batam High Low School juga menggelar lomba Menggambar di Tanjung Pinang Yang bertempat di Tanjung Pinang City Center Sebanyak 300 peserta dari kurang lebih 100 sekolah Mengikuti lomba yang diselenggarakan pada hari minggu kemarin High Low School juga menggelar lomba Menggambar di Tanjung Pinang City Center Minggu kemarin Setelah menggelar kompetisi yang sama di Batam Pada 24 April lalu Tahun ini merupakan yang kelima kalinya Kompetisi ini digelar senasional Yang bertujuan untuk mengedukasi anak-anak Pentingnya memiliki cita-cita sejak dini Serta menumbuhkan kreativitas anak-anak tersebut Di Kepri sendiri Drawing Competition High Low School Memiliki dua kategori Yakni untuk kategori dari kelas 1 hingga 3 SD Mewarnai gambar Dan kategori kelas 4 hingga 6 SD Melengkapi gambar Jumlah pesertanya Yang ada di Bintan berjumlah 300 peserta Dengan kurang lebih 100 sekolah Hasil dari peserta dinilai berdasarkan tingkat kreativitas Kerapian dan tingkat menggambar dan mewarnai Pemenang lomba nantinya akan dibawa ke kompetisi tingkat nasional Halo Drawing Competition sendiri sudah diadakan 5 tahun berturut-turut senasional Nah tahun ini di kesempatan kali ini kita mengadakan Grand Final di tingkat Bintannya sendiri Kepri sendiri mengadakan dua kategori yang ada di Kepri Yang pertama itu ada High Low Drawing Competition tingkat kelas 1 sampai kelas 3 Dan yang kedua ada kelas 4 sampai kelas 6 Yang kelas 1 sampai kelas 3 itu mewarnai gambar Kelas 4 sampai kelas 6 itu melengkapi gambar Nah tujuannya sendiri itu untuk mengedukasi anak-anak pentingnya memiliki cita-cita sejak ini Selain itu juga membuat anak-anak itu berkreasi sih untuk berkreativitas sendiri Seperti itu Untuk jumlah peserta yang ada di Bintan sendiri itu totalnya ada sekitar 300an Dan dengan jumlah sekolah yang sudah kita masukin itu sekitar 100 sekolah Kurang lebih 100 sekolah yang sudah kita masuk ke dalam Untuk kriteria penilaian perlombaan sendiri itu ada di kreativitas anak-anak Kerapian anak-anak dan juga tingkat mewarnainya, menggambarnya gimana Tim Meliputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Pinang mengabarkan Sekretariat Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial dan sekaligus Sekretariat Yayasan Kanker Indonesia Provinsi Kepulauan Riau telah diresmikan Peresmian dipimpin langsung oleh Ketua Yayasan Kanker Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Hajah Nurliza Nurdin Basirut Peresmian Sekretariat Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Sekaligus Sekretariat Yayasan Kanker Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Telah dilaksanakan pada Jumat kemarin Peresmian dipimpin langsung oleh Ketua Yayasan Kanker Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Nurliza Nurdin Basirut Kegiatan LKS ini adalah dalam rangka melakukan koordinasi kemitraan dengan lembaga-lembaga lainnya ini dalam rangka menggali potensi-potensi sosial yang ada dan berkiprah di bidang kesehatan maupun di bidang dan kita berharap ke depan peran daripada LK2S ini tidak saja membangun kemitraan kepada lembaga-lembaga pemerintah tapi juga melakukan kemitraan terhadap lembaga-lembaga swasta kita telah sama-sama meresmikan Sekretariat Lembaga Koordinasi Kesehatan Sosial kebetulan juga dipimpin oleh Ibu Gubernur yang juga beliau adalah Ketua Yayasan Kanker Indonesia dan bersama pula pada hari ini kita sama-sama saksikan nah lembaga koordinasi kesehatan sosial ini adalah lembaga yang dipimpin oleh Ibu Haji Nurliza Nurdin dimana kegiatan-kegiatannya adalah mendukung permasalahan-permasalahan penyandang masalah sosial kita harapkan dengan adanya lembaga ini bisa membantu pemerintah di dalam hal pengentasan kemiskinan pengentasan masalah sosial lainnya di dalam wadah yang sama ini kebetulan dipimpin oleh satu Ibu kita harapkan bisa menjadi kekuatan kekuatan bagi pemerintah Provinsi Keblombia di dalam hal pengentasan kemiskinan dan kesehatan terutama di kanker baga serta yayasan membuka pelayanan masyarakat yakni klinik low vision yaitu pelayanan gratis untuk masyarakat pemeriksaan kanker, rumah singgah serta membantu menuntaskan segala masalah sosial yang ada di masyarakat hadir dalam kesempatan tersebut seluruh FKPD dan OPD Pemerintahan Provinsi Kepri Kepala Dinas Kesehatan serta organisasi Tagana Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Pinau mengabarkan serta deteksi dini dan pemirsa jalan kemana-mana kami akan kembali usai jedah pariwara berikut ini dengan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda tetap bersama kami di Kabar Kepri terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton. ...kunjungan kerja dalam rangka Silaturrahmi ke daerah Malang, Jawa Timur pada tanggal 8 sampai dengan 11 Mei mendatang. Kunjungan tersebut salah satunya guna menambah wawasan terkait pemberdayaan masyarakat. Kecematan Tanjung Pinang Barat mengadakan pertemuan dan Silaturrahmi Forum RT RW sekecematan Tanjung Pinang Barat. Sebanyak 50 RT RW sekecematan Tanjung Pinang Barat mengikuti pertemuan yang dilaksanakan di kantor camat Tanjung Pinang Barat pada sasa kemarin. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai rencana kunjungan kerja RT RW ke Malang, Jawa Timur pada 8 hingga 11 Mei 2017 mendatang. Sampai dengan tanggal 11, ini dulu yang kami sampaikan kepada Bapak, mohon kataan dan berjudul kepada Bapak. Ini murni saya, jadi saya pada saat Bapak berubah selembangin dulu ya, tetapi dari itu tentunya saya tidak ingin meminta menanggih nyanyi Bapak Ibu segala ya. Intinya apakah? Supaya kunjungan ini ada suksansi yang bisa berbawa. Supaya kunjungan ini ada betul-betul sesuatu yang luar biasa bisa kita lakukan perubahan di dalam hasil kunjungan kerjaan keadaan di rumah kita. Ini terus kita akan, ini merupakan jadi berapa tahun nanti. Dari kunjungan tersebut nantinya, Wali Kota Tanjung Pinang Lisdarmansyah berharap para Ketua RT RW dapat menambah wawasan terkait pemberdayaan masyarakat, infrastruktur daerah, serta kelompok usaha yang ada di Malang, dan dapat diterapkan di Tanjung Pinang, mengingat Kota Malang merupakan kota percontohan Kota Tanjung Pinang. Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Tanjung Pinang, Camat Tanjung Pinang Barat, Lurah Sekecamatan Tanjung Pinang Barat, serta para Ketua RT RW Setanjung Pinang Barat. Namun yang tersebut disampaikan isinya adalah bahwa kita berangkat tanpa melakukan pagi, awalnya malam waktu itu, karena habis posisi perikon, sejujurnya kekos dari Tanjung Pinang Barat, itu malam ke satu minggu, tapi ternyata beberapa hari lalu, tapi dapet itu tidak jadinya. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Pinang mengabarkan. Pemirsa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepri, menggelar sosialisasi data-data terbaru sebagai data statistik resmi, yang dihadiri berbagai instansi atau lembaga yang ada di Kepri. Dari hasil sosialisasi ini dinyatakan inflasi di Kepri naik sebesar 0,38 persen. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau mengadakan sosialisasi data-data terbaru sebagai data statistik resmi. Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau dibuka oleh Ketua BPS Provinsi Kepri, Panusunan Siregar, dan dihadiri oleh berbagai instansi atau lembaga yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Panusunan menegaskan bahwa dari data bulan April 2017, Kepri mengalami inflasi 0,38 persen. Selain itu, BPS juga menyajikan data resmi statistik antara lain perkembangan indeks harga konsumen, perkembangan kunjungan Wisman Provinsi Kepulauan Riau, perkembangan transportasi udara dan laut Provinsi Kepulauan Riau, serta perkembangan nilai tukar petani. Kalau kita lihat inflasi kita pada bulan... ...kontrol ya, terutama dalam kelompok komoditi makanan tadi sangat terkendali, di mana kelompok komoditi makanan ini mengalami deflasi. Nah, ini sesuatu yang bagus. Nah, namun demikian kita tidak boleh lengah. Karena target kita Kepri itu adalah misalnya 4 persen, sementara kalau kita lihat potret year on year April itu 4,4 persen. Nah, tetapi kumulatif kita memang sampai sekarang 0,44 persen. Januari, April itu 0,44 persen. Kalau kita lihat inflasi April, Kepri itu yang mendorong tadi inflasi kita di April sebesar 0,38 persen, itu bagian terbesar didorong oleh inflasi Batam. Karena inflasi Batam itu mencapai 0,48 persen. Sementara Tanjung Pinang sebetulnya deflasi 0,26 persen. Dan tingginya inflasi Batam 0,48 persen itu didorong oleh kenaikan harga TDL, terdasar listrik. Di Tanjung Pinang sih juga listrik mengalami kenaikan juga, tapi tidak terlalu besar. Karena di Tanjung Pinang andilnya itu hanya 0,13 persen. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Pinang mengembarkan. Pemirsa Tim Futsal dari Dinas Pendidikan Kepri berhasil meraih sebagai juara pertama pada perlombaan Turnamen Futsal yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kepri dan diikuti oleh 22 tim antar OPD dan berhasil meraih piala bergilir. Pemerintah Provinsi Kepri menggelar Turnamen Futsal Bela Muda Cup 4 yang berpusat di lapangan futsal kilometer 5 Tanjung Pinang. Turnamen Futsal ini diikuti oleh jajaran OPD di lingkungan Provinsi Kepri. Pada malam final Minggu malam kemarin, Tim Dinas Pendidikan Provinsi Kepri berhasil meraih juara pertama serta mendapatkan piala bergilir setelah berlaga melawan Tim Biro Pembangunan. Posisi ketiga ditempati tim dari RSUP Kepri dan posisi keempat ditempati oleh tim PGRI. Alhamdulillah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berhasil memenangkan kejuaraan Bela Muda Cup yang keempat kemenangan ini untuk seluruh elemen yang mendukung Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau terutama para pemain yang sudah kompak sampai dari awal sampai akhir pertandingan hingga kita meraih kemenangan Dinas Pendidikan. Para pemenang masing-masing mendapatkan uang pembinaan, piagam serta piala. Ketua Panitia Hardian Syah mengatakan, setiap tahun turnamen ini digelar untuk memperarat tali silaturahmi antar OPD. Tahun ini sebanyak 22 tim yang ikut berpartisipasi dalam turnamen futsal Bela Muda Cup 4. Pada acara turnamen ini, Bela Muda Cup ini sebenarnya tahun ini kita memperbukakan piala bergilir sekretaris daerah Promisi Kepri. Dan untuk itu, di awal pembukaan, sekedar Kepri membuka. Dan untuk penutupan malam ini, kita berusaha untuk penutupan dari lingkungan restoran 2 yang hadir di sini. Ya, Alhamdulillah memang turnamen futsal Bela Muda Cup keempat ini terlaksana. Kita berharap memang semakin banyak pelaksanaan turnamen, maka semakin banyak kesempatan daripada generasi muda kita untuk berprestasi tentunya, untuk berprestasi terutama di bidang futsal ini. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Pinang mengabarkan. Dan pemirsa kami akan kembali usaha jeda Paliwara berikut ini. Terima kasih telah menonton! Dengan pembukaan-pembukaan, saya akan menonton! Kita akan kembali usaha jeda Paliwara berikut ini. Dan kita akan kembali usaha jeda Paliwara berikut ini. Ramlan Bandar Obat Daftar G di Ringkus, anggota Satuan Narkoba Polresta Barelang bersama dengan barang bukti 7.008 butir pil Dextrometropen yang diperdagangkan secara ilegal. Kapolresta Barelang AKBP Henki mengatakan Ramlan ditangkap di Pasar Angkasa Lubuk Bajah setelah pihak yang mendapat informasi adanya orang yang menjual pil tersebut tanpa dilengkapi resep dokter. Kapolresta Barelang AKBP Henki mengatakan Ramlan ditangkap di Pasar Angkasa Lubuk Bajah setelah pihak yang mendapat informasi adanya orang yang menjual pil tersebut tanpa dilengkapi resep dokter. Total pil yang berhasil diamankan sebanyak 7.008 butir dan uang penjualan obat sebesar 457.000 rupiah. Ribuan pil tersebut dikemas dalam empat bungkus dengan jumlah yang berbeda-beda. Dari bungkusan pertama ditemukan tiga botol plastik yang masing-masing botolnya berisi seribu butir pil. Satu plastik warna hitam berisi 315 butir pil. Satu bungkus plastik warna biru berisi 435 butir pil. Dan satu bungkus plastik hitam berisi 3258 butir pil. Tepatnya di Komplek Pasar Angkasa Blok 5 nomor 3 Lubuk Bajah jajaran Satres Narkoba beserta Satres Krim Posek Lubuk Bajah mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat-obatan yang bernama dextrometorfam ya. Yang mana obat ini seharusnya tidak boleh lagi beredar. Dan menemukan obat-obatan jenis dextrometafon, dextrometorfam ini sebanyak 7.008 butir. Dari pengakuan Romelan, bel tersebut diperoleh dari seseorang berinisial AN. Harga pil per butirnya sebesar Rp650 dan dijual kembali seharga Rp1.000. Dalam sehari ia bisa menjual hingga 1.000 butir. Dextrometorfam termasuk dalam kategori obat keras dan sudah dilarang diperjual belikan secara bebas sejak 2013 lalu. Pil ini memang dijual di apotik, namun untuk membelinya harus berdasarkan resep dokter. Dextrometorfam merupakan obat batuk, tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan akan berefek halusinasi dan euforia. Efek itulah yang dimanfaatkan orang untuk mengkonsumsi pil ini secara berlebihan. Dalam perkara ini Romelan terancam penjara maksimal selama 15 tahun setelah polisi mengenakan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Batam mengabarkan Pemirsa YOM Indonesia bekerjasama dengan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO menyelenggarakan peluncuran dan diskusi publik bertajuk membangun komitmen bersama dan usaha bersinegeri untuk memerangi perdagangan orang di Batam. Sebanyak 100 peserta hadir dalam acara tersebut termasuk 12 perwakilan dari pemerintah Jakarta dan lainnya. Sebanyak 100 peserta hadir dalam acara tersebut termasuk 12 perwakilan dari pemerintah Jakarta, Sukabumi, Indramayu, Kopang, dan Lombok Timur yang merupakan kabupaten asal pekerja imigran dan korban trafficking di Batam. Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan bahwa persoalan perdagangan manusia atau trafficking harus dilakukan bersama antara daerah asal atau hulu dan daerah tujuan atau hilir. Kerananya ia mengingatkan agar daerah hulu lebih selektif dalam melepaskan warganya bekerja ke luar daerah. Menurutnya Batam sebagai daerah transit atau juga tujuan kerap kali hanya terkena dampak. Harusnya hal tersebut tidak terjadi bila mana daerah asal lebih selektif. Karena upaya meminimalisir terjadinya trafficking adalah tugas bersama. Dapat secara cepat memperlaku SOP yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Batam dan disebarkan ke masyarakat luas serta pemangku kepentingan secara bersamaan di Kota Batam. Yang ketiga disaksikan oleh Deputi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Koordinasi. Di tempat yang sama Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sujad Biko MA mengingatkan agar keberadaan gugus, tugas, dan MOU tidak sekedar seremonial, tetapi harus direalisasikan. Dengan beberapa daerah terkait, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir tindak perdagangan orang yang sampai dengan saat ini selalu menggunakan Batam sebagai pintu masing. Batam ini kebagian rejegit durian untungnya ya Pak ya? Durian masalah ya. Sebagai tempat yang menarik, tempat yang sedang tumbuh ekonominya, industri-nya tumbuh, otomatis dibarengi dengan tempat hiburan tumbuh, kedekatannya Batam dengan Singapur, dengan Malaysia, ini menyebabkan kota Batam menjadi salah satu tempat recyclenya, apa-apa recyclenya, menjadi tempat untuk tidak ulang, terutama korban, korban itu bisa TKI, yang dari sini mau keluar negeri atau balik ke sini atau dibalik lagi dibutuh lagi. Dan ini ulah para mafia-mafia, para orang-orang, para agen pribadi yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan saudara kita ini untuk tujuan perdagangan orang. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Batam mengabarkan. Pemirsa bertepatan hari pendidikan di tanggal 2 Mei juga bertepatan dengan pengumuman kelulusan untuk tingkat SMA-SMK se-Indonesia. Untuk di kota Batam, SMA Negeri Empat Batam dinyatakan lulus 100% dengan jumlah siswa sebanyak 355 siswa. Sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Kemedikbud, bahwa pengumuman hasil kelulusan siswa-siswi tingkat SMA, MA, dan SMK dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2017, serentak di seluruh Indonesia. Kemarin sore di SMA Negeri Empat Batam, seluruh siswa diwajibkan datang ke sekolah dengan menggunakan baju Melayu untuk mendengarkan pengumuman kelulusan yang disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Empat Batam, Dwi Sulisiani. Ratusan siswa-siswi kelas IPA dan IPS tampak menunggu pengumuman dengan harap cemas di lapangan sekolah SMA Negeri Empat, sebelum akhirnya Kepala Sekolah mengumumkan bahwa 100% siswa SMA Negeri Empat lulus. Sontak terdengar tepukan tangan gemuruh di lapangan. Dengan berdoa kasih sayang, meskipun Bapak Ibu guru cerawet-cerawet, tetapi itu demi masa depan kalian semuanya. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, saya nyatakan SMA Negeri Empat Batam, 100% lulus. Kepala Sekolah SMA Negeri Empat Batam, Dwi Sulisiani mengatakan, sebanyak 355 siswa di SMA Negeri Empat lulus 100%. Ia mengatakan kebanggaannya bahwa sebanyak 30 siswa SMA Empat lulus PTN berdasarkan seleksi siswa undangan. Untuk ijazah sendiri akan dibagikan kemudian. Saat ini pihak sekolah hanya dapat memberikan ijazah sementara sebelum ijazah asli dari Dinas Pendidikan keluar untuk siswa-siswi yang memerlukan ijazah sebagai syarat melanjutkan ke perguruan tinggi. Anak-anak ini nanti mengambil isilahnya ijazah sementara karena ada anak yang memang lulus 6 PTN, ada 30 anak, mereka mengambil itu untuk meneruskan kuliahnya. Bagi yang belum diterima di senang PTN akan melaksanakan SPM PTN, yaitu seleksi bersama, ujian, tulis. Kalau ada siswa turat-turat atau konfoi atau kongko-kongko, kami tidak akan bagikan ijazahnya. Sudah kita umumkan ke anak-anak semuanya. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Batam mengabarkan. Dan pemerintah informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita edisi hari ini di Kabar Kepri, saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Pendidikan Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!